Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menyampaikan Persantase saya mengenai perspektif berbasis lingkungan Dalam animasi Nausicaa of the Valley of the Wind Karya Hayao Miyazaki Hubungan antara manusia dan alam Merupakan hubungan paling dasar yang ada di muka ini Kehidupan manusia sangat bergantung dengan alam Hal inilah yang mengharuskan manusia untuk selalu menjaga alam Agar terus bertahan hidup Akan tetapi, seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri Permasalahan yang timbul adalah berkurangnya lahan dan jumlah sumber daya Selain itu, teknologi yang awalnya diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan mereka Justru berbalik menjadi awal kehancuran manusia itu sendiri Hal ini diakibatkan sifat serakah manusia yang semakin terlihat Dan mulai menyerang satu dengan lainnya atas nama kekuasaan Konflik tidak dapat dihindari Perang pecah mengacurkan semua yang ada Peradaban manusia dan juga lingkungannya Secara garis besar, gambaran ini yang didapat dalam animasi karya Hayao Miyazaki Nausicaa of the Valley of the Wind Hayao Miyazaki sendiri adalah salah satu pendiri dari studio Ghibli Yang menghasilkan animasi-animasi dengan tema kemanusiaan, masalah sosial dan juga lingkungan hidup Miyazaki memiliki cara yang khas dalam menyajikan sebuah film kartun yaitu dengan latar pemandangan yang indah dan alur cerita yang tidak biasa Serta diberisikan pesan moral yang tidak lepas dari permasalahan sosial yang melekat dengan kehidupan kita sehari-hari Berlatar belakang setelah perang global terjadi Lembah angin menjadi satu-satunya wilayah yang bertahan dari serangan fukai Yaitu rawa beracun yang menyebar dan dapat melenyapkan sekitarnya Dan juga ohmu Serangga besar yang agresif dan berada di sekitar fukai Menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin lembah angin Nausicaa memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan lingkungan sekitarnya yang semakin memburuk Dengan tetap menghargai nilai-nilai kehidupan Nausicaa percaya bahwa perdamaian akan dapat diwujudkan Film yang berdurasi satu setengah jam ini memperlihatkan tentang perjuangan Nausicaa Untuk mengelindungi negaranya dari kehancuran dan juga upayanya untuk memperbaiki keadaan di bumi Berdasarkan animasi Nausicaa of the Valley of the Wind Karya sutradara Hayao Miyazaki Permasalahannya berawal dari manusia yang semakin berkembang dan menyebar Pertumbuhan manusia ini bersamaan dengan perkembangan industri dan teknologi Pada akhirnya keterbatasan jumlah lahan dan sumber daya alam Membuat manusia-manusia ini berperang untuk memperbutkan kekuasaan Perang yang terjadi menghancurkan tidak hanya manusia tetapi juga lingkungan sekitarnya Hancurnya lingkungan membuat manusia kesara Kelaparan terjadi di mana-mana Dan juga limbah perang yang berevolusi serta berpotensi menghancurkan manusia itu sendiri Tulisan ini bertujuan untuk melihat perspektif lingkungan yang dimiliki oleh toko Nausicaa Dalam animasi Nausicaa of the Valley of the Wind Karya Hayao Miyazaki Pendekatan damai yang dilakukan dan mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitarnya Nausicaa mencoba menghentikan peperangan antara manusia dengan manusia Dan juga manusia dengan lingkungannya Tulisan ini menggunakan perspektif lingkungan untuk melihat konflik yang terjadi Lewat toko Nausicaa, Hayao Miyazaki menggambarkan sikap ekosentris yang harus dimiliki manusia Agar kehidupan damai dapat terwujud Penggambaran konflik dalam animasi ini juga sangat sesuai dengan keadaan manusia saat ini Yang lebih judul menginasi oleh sikap antropocentris Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis film Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyelesaian masalah lewat perspektif ekosentris Nausicaa digambarkan sebagai tokoh yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang kuat Alur cerita tidak hanya berposat pada Nausicaa yang berupaya mencegah perang terbuka antara Tolmekia dan Bejit Tetapi juga penelitian yang dilakukan oleh Nausicaa untuk menawar racun dari Fukai Diperlihatkan pada awal cerita, Nausicaa melakukan eksplorasi dengan mendatangi hutan tempat Oumu berada Serta mencoba mengambil beberapa sampel pohon masigo yang dipercaya akan memperbaiki polusi asap beracun yang diakibatkan oleh Fukai Selain itu, Nausicaa melakukan tindakan yang tidak agresif kepada Oumu Ketika menghadapi Oumu, Nausicaa lebih menggunakan alat yang mengeluarkan bunyi agar dapat menenangkan Oumu daripada menyerang Oumu tersebut dengan senjata Nausicaa menyadari bahwa hidup berdampingan dengan sebuah makhluk, termasuk Oumu, juga diperlukan untuk bertahan dalam keadaan bumi yang semakin buruk Dalam animasi ini dikatakan bahwa perang yang dilakukan oleh manusia pada akhirnya menghancurkan manusia itu sendiri Limbah perang yang menghancurkan lingkungan berevolusi menjadi racun yang dapat menghancurkan manusia Pada narasi awal, Nausicaa mengatakan bahwa karena asap beracun yang dihasilkan oleh Fukai Manusia tidak dapat bertahan lebih dari 5 menit tanpa menggunakan masker Hayao Miyazaki mengatakan bahwa dia mendapatkan dunia yang tulus dan murni Hal inilah yang menjadi motif utama dalam setiap karyanya Pendekatan ekologi menjadi bagian penting dan meninggalkan pesan yang kuat kepada penonton Permasalahan ekologi juga menjadi dasar cerita dalam Nausicaa of the Valley of the Wind Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Nausicaa dalam memecahkan permasalahan yang terjadi memperlihatkan nilai ekologi yang dia miliki Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi akibat perang Tetapi juga ketika manusia berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan Untuk itulah keseimbangan antara manusia dan alam harus tetap dijaga Akan tetapi hubungan antara manusia dan alam cenderung kepada bentuk antropocentris Yaitu dimana manusia menjadikan dirinya sebagai pusat dari sistem alam semesta Kepentingan manusia akan dahulukan melebihi lingkungan dalam menentukan tatanan ekosistem Alam pun hanya dilihat sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut Sama halnya dalam film Kerajaan Tolmekia diperlihatkan sememiliki senjata dan sumber daya manusia untuk melakukan eksploitasi alam secara besar-besaran Meskipun tujuan utama mereka adalah untuk mengalahkan umum Akan tetapi tindakan mereka justru menghancurkan bumi lebih jauh Hal ini tidak berbeda dengan negeri pejite Walaupun dalam cerita mereka menjadi korban dari serangan Tolmekia Kepemilikan sejita terhadap senjata kuno yang dapat menghancurkan umum inilah yang menjadi sumber pertikaian dengan Tolmekia Kedua negara meskipun tidak melakukan perang secara terbuka Serangan-serangan yang mereka lakukan juga tetap menimbulkan kerusakan Jelas sekali tindakan kedua negara tersebut memperlihatkan bentuk antroposentris Berbeda dengan kedua negara tersebut Warga lembah angin yang dipimpin oleh Nausicaa justru hidup harmonis bergambingan dengan alam Nausicaa memiliki pandangan ekosentris yang memusahkan etika pada seluruh komunitas ekologis Hal baik terhadap makhluk hidup maupun tidak Secara ekologis makhluk hidup dan benda abiotis lainnya saling terkait dan saling bergantung Maka sudah seharusnya manusia juga menjaga lingkungan sekitarnya Dalam animasi ini perlihatkan keadaan bumi yang hancur akibat ulah manusia Hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan nyata apabila kita tidak berusaha untuk menjaga keseimbangan kebutuhan antara manusia dan alam Hancurnya lingkungan lambat tahun akan disungsu dengan kehancuran manusia Itu kenapa sikap ekosentris harus dimiliki sebagai dasar dalam bertindak Karya Ayao Miyazaki tidak akan lepas dari pesan-pesan humanis, moral dan normatif ketika menyangkut hubungan manusia dengan manusia, alam dan juga kepercayaan mereka Animasi Nausicaa of the Valley of the Wind menggambarkan semua pesan tersebut Tokoh Nausicaa mengajarkan kepada penonton untuk tetap berbuat baik kepada manusia Perspektif berbasis lingkungan yang dimiliki oleh Nausicaa tidak hanya berhasil menyelamatkan warga lembah angin Tetapi semua umat bumi termasuk makhluk lainnya Sekali lagi Hayao Miyazaki mengajak penonton untuk bersikap dan bertindak ekosentris Serta menjaga perdamaian agar bumi dapat dinikmati oleh manusia-manusia di masa yang akan datang Saya ahiri presentasi saya Wabilahi Taufiwa Hildaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh